Di nararaga nguniangken deklarasi anusala saizina ke perdamaian dunia, pimpinan parlement di 17 delegasi di sakulia dunia riung mumpulung di kota Bandung, eta pimpinante ngeriung di gedung sate poesenen peting 20 genep Oktober 2022, samemih mitembeyan konferensi internasional. Sakumna pimpinan parlement di 17 delegasi negara di sakulia dunia, riung mumpulung di gedung sate kota Bandung, poesenen peting 24 Oktober 2022, mitembeyan konferensi internasional. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Miharep ngeliwatan eta konferensi mampu menghasilkan resolusi kawas resolusi dasa sila. Intinya dunia kan sedang tidak baik-baik saja, jadi inisiatif berkumpul ketua-ketua MPR sedunia ini sangat patut kita apresiasi, jauh-jauh kan, dari negara-negara okimayoritas datang ke tempatnya, mudah-mudahan menghasilkan sebuah resolusi seperti resolusinya dasa sila Bandung yang luar biasa. Tadi saya pidato membuka, membacakan dasa sila yang poin-poinnya masih relevan lah kira-kira. Sejeruning itu Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susat Yonemraken, kota Bandung dipilih pikir ngegedurken sumanget konferensi Asia Afrika, kasakum na pingpinan dunia utamana parlemena. Perang Rusia-Ukraina anuman ngaruhan rea nagarage jadi salah sehijika sang tukang eta konferensi dikokolaken. Dirina ngebreken eta konferensi TDP harap mampu medalkan deklarasi Bandung. Terus saja pilihan Bandung dan gendung Asia Afrika bukan tanpa alasan, kita ingin semangat konferensi Asia Afrika kembali masuk kepada para pemimpin dunia, utama para parlemennya, di mana kita memiliki kewajiban, apalagi Indonesia dalam konstitusi jelas menjaga perdamaian dunia yang abadi dan menghapuskan segala bentuk penyajah di muka dunia. Disageningen eta, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nurwahid Ngeceskin, eta konferensi TDP dikokolaken pikin ngawogan ketak lembaga parlemen, anu salilaya tacan katang tayungan secara maksimal di nawangun forum MPR. Pihak nami harap eta forum teh gede kontribusina pikin jenglengan lembaga parlemen. Tadi intinya adalah forum itu dalam rangka menguatkan kerjasama dan peran daripada lembaga-lembaga keparlemenan dalam hal ini adalah lembaga MPR, lembaga-lembaga yang sejenis atau setara dengan MPR, yang selama ini belum terwadai secara maksimal di dalam berbagai organisasi parlemen yang ada, yaitu di parlemen internasional namanya Interparlemen Reunion maupun parlemen UKI namanya BIPAC. Jadi kita berharap bahwa dunia yang semakin penuh dengan tantangan, penuh juga dengan peluang ini, maka akan semakin maksimal bila peran dari seluruh lembaga keparlemenan juga dilibatkan. Di Namprona, Kota Bandung, Kapetominak ke tempat dikokolakenana kegiatan samuril gitu, dumih kasang tukang sajarahna. Budi Hartati, Bandung TV.